Kitab Tawarikh yang kedua, pasal 33 Manashe, Raja Yehuda Manashe baru berusia 12 tahun ketika ia menjadi raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 55 tahun. Ia melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan. Ia mendorong rakyatnya untuk menyembah berhala bangsa-bangsa yang telah disingkirkan Tuhan ketika umat Israel memasuki negeri mereka. Ia membangun kembali tempat-tempat penyembahan berhala di bukit-bukit yang telah dihancurkan oleh Hizkiyah, ayahnya. Mesbah-mesbah untuk baal, patung-patung asyera, dan patung-patung berhala lainnya serta menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bahkan ia mendirikan mesbah-mesbah berhala di dalam baik Allah untuk menyembah dewa matahari, dewa bulan, dan dewa bintang. Padahal Tuhan telah menunjuk tempat itu untuk menyembah dia karena Tuhan telah berfirman. Namaku akan tinggal di Yerusalem untuk selama-lamanya. Juga Raja Manashe mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban bakaran di lembah Ben-Hinom. Ia meminta nasihat kepada para pemanggil arwah, peramal, dan tukang sihir. Ia melakukan banyak kejahatan sehingga Tuhan sangat murka kepadanya. Ia menaruh patung berhala di dalam baik Allah padahal Allah telah berfirman kepada Daud dan Salomo, putranya. Di dalam rumah ini, di Yerusalem, kota yang telah kupilih dari antara segala kota di Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Di sini aku akan selalu dihormati. Dan jika orang Israel mau menaati segala hukum, perintah, serta ketetapanku yang kuberikan kepadamu melalui Musa, maka aku tidak akan membuang Israel lagi dari negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Tetapi Raja Manashe menyesatkan orang-orang Yehuda dan Yerusalem sehingga mereka melakukan kejahatan yang lebih besar daripada yang pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang telah disingkirkan Tuhan dari negerinya ketika Israel memasuki negeri itu. Segala peringatan dari Tuhan itu tidak dipedulikan oleh Raja Manashe maupun oleh rakyatnya. Karena itu, Allah mengirimkan para panglima Raja Ashur untuk menangkap Raja Manashe dengan memakai kaitan, lalu membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawa dia ke Babel. Akhirnya Raja Manashe menyadari kesalahannya. Dengan rendah hati ia berseru kepada Allah dan memohonkan pertolongannya. Tuhan mendengar dan mengabulkan permohonannya. Raja Manashe dikembalikan ke Yerusalem ke atas tahtanya dan ia mengakui bahwa Tuhan sungguh Allah. Setelah itu, ia membangun kembali tembok luar kota Daud di sebelah barat sungai Gihon di Lembah Kidron sampai ke pintu gerbang ikan dan mengitari bukit Ovel. Tembok itu sangat tinggi. Ia menempatkan para panglima angkatan perangnya di semua kota benteng di Yehuda. Ia membuang Allah-Allah bangsa-bangsa lain dari bukit-bukit penyembahan. Ia menyingkirkan segala berhala dari Bait Allah serta menghancurkan segala mesbah di atas bukit di sekitar Bait Allah dan di Yerusalem. Lalu membuangnya ke luar kota. Kemudian ia membangun kembali mesbah Tuhan dan mempersembahkan kurban di atasnya. Kurban pendamaian dan kurban syukur. Dan ia menganjurkan kepada orang-orang Yehuda untuk menyembah Tuhan ala Israel. Akan tetapi, rakyat Yehuda masih memberi persembahan kurban di bukit-bukit penyembahan walaupun ditujukan hanya kepada Tuhan ala mereka. Selanjutnya, riwayat hidup Raja Manasyeh, doa-doanya kepada Allah dan jawaban Allah melalui para pelihat atau nabi, semuanya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Doanya dan cara Allah menjawab doa itu, segala dosa dan kesalahannya, semua tempat di bukit-bukit di mana ia mendirikan patung-patung berhala yang menjicikan sebelum sikapnya sungguh-sungguh berubah. Semuanya dicatat dalam kitab riwayat para pelihat. Setelah meninggal, Raja Manasyeh dikuburkan di dalam istananya. Amon, putranya, menjadi raja baru menggantikan dia. Amon berusia 22 tahun ketika ia menjadi raja. Ia memerintah di Yerusalem hanya dua tahun saja. Amon, Raja Yehuda. Ia melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan seperti Manasyeh ayahnya pada awal pemerintahannya. Raja Amon mempersembahkan kurban kepada segala berhala seperti yang pernah dilakukan ayahnya. Tetapi, ia tidak berubah sikap, berbeda dengan ayahnya. Bahkan ia makin banyak berbuat dosa. Kemudian para perwiranya sendiri membunuh dia di istananya. Tetapi, rakyatnya menumpas semua pembunuhnya dan mengangkat Yosia, putranya, menjadi raja baru menggantikan dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!